Masih tingginya penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di tenda pengungsian diungkapkan Dr. Elis Daritmo Herik, tim dokter relawan di tenda pengungsian yang berada di Kelurahan Balaroa. Ia menjelaskan penderita penyakit ini beragam. Hal ini sendiri disebabkan kondisi cuaca kota Palu serta lokasi tenda pengungsian yang berdebu. Namun tak jarang ada pengungsian yang mulai terserang penyakit diare, pegal, dan hipertensi. Menurutnya posko kesehatan yang ada seminggu pasca bencana ini siap melayani masyarakat 1x24 jam. Ia juga menghimbau para pengungsi agar selalu menjaga kebersihan lokasi mereka, guna mencegah penyakit akibat kuman dan bakteri. Dan biasanya penyebabnya itu disebabkan karena infeksi virus. Jadi itu karena udara, jadi biasanya dari penyebaran di udara dan kondisi cuaca juga bisa menyebabkan infeksi. Tim Liputan, Radar TV Palu Pasien tidak bisa datang ya, tidak datang.